Di kiri saya ini, ada pintu kamplasa sebenarnya, jadi kalau... Oh iya, yang dari tadi bikin saya salah fokus adalah... Sahabat Dibi, hari ini kita ada di Chelsea, kelas terbaru dari Wisata Bukit Mas. Hadir dengan brand new house-nya, yaitu tipe maple ya. Nah iya nih sahabat Dibi, seperti yang kita udah tahu sekarang nih, harga property itu makin naik aja. Tapi Chelsea ini dia mampu hadir dengan harga yang bersaing, dengan harga yang affordable dan reasonable untuk dimiliki. Kira-kira berapa harganya nanti kita spill di akhir ya. Sebelumnya nih Rian, boleh nggak kasih tahu kita spesifikasi dari rumah ini dulu. Oke Michelle, rumah ini memiliki luas tanah 55 meter persegi dengan dimensi 5x11 dan luas bangunannya 77 meter persegi. Oh iya sahabat Dibi, untuk konsep fasadnya ini American ya. Dengan penggunaan French Window dan bentuk bangunan yang tegas, bikin rumah ini kelihatan gagah. Untuk fasad depannya, mendominasi warnanya adalah putih, hitam, dan sedikit sentuhan warna abu-abu pada dinding depan rumahnya. Untuk bagian depannya, kita sudah dapat satu kanopi, kapot, dan taman di sampingnya. Nah iya nih sahabat Dibi, tidak lupa juga, di tiap rumah klaster ini sudah dilengkapi dengan UV sterilization box seperti ini. Jadi kalau misalnya sahabat Dibi menerima paket makanan atau kiriman dari kurir, semuanya bisa diserilisasikan dulu di dalam sini sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Kita lanjut lagi ya, dari area belakang karpot, sudah terdapat dua anak tangga seperti yang sahabat Dibi bisa lihat di sini dengan menggunakan bahan HT dan juga dengan ukuran 60x60. Tidak lupa juga, di sampingnya ini masih ada space untuk bisa meletakkan tempat sepatu seperti ini. Penasaran gimana dalamnya? Kita langsung masuk yuk sahabat Dibi. Yuk sahabat Dibi, kita masuk. Oke sahabat Dibi, kita sudah ada di dalam rumahnya ya. Nah sahabat Dibi bisa lihat di sini, rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock, jadinya pasti lebih safety ya. Dan juga sahabat Dibi bisa lihat di sini, pintunya ini terlihat seperti ada dua round pintu ya sahabat Dibi. Padahal yang di sebelah kanan saya ini sebenarnya ada jendela, jadi kesannya jauh lebih luas ya. Nah sahabat Dibi, rumah ini menggunakan prinsip open space, karena rumah ini adalah rumah compact. Jadi prinsip open space itu sangat penting untuk rumah compact sehingga terlihat lebih luas dan lega. Seperti sahabat Dibi bisa lihat di sini, ini adalah mini living room ya. Tapi di sini terdapat sofa yang memanjang, menyambungkan antara living area dengan dining area. Nah sebelum kita move ke dining areanya, kita bahas dulu ke area dapurnya ya. Nah dapurnya ini, dapur yang minimalis tapi lengkap banget nih sahabat Dibi. Jadi seperti sahabat Dibi bisa lihat di sini, top table-nya sudah menggunakan marmer. Tapi di sini sudah ada kompor induksi, bisa ada microwave-nya, ada sink-nya juga, dan juga ada kabinet di bagian atas dan bawahnya. Clean banget sahabat Dibi. Nggak lupa juga, di sini masih ada space untuk bisa meletakkan kulkas nih sahabat Dibi. Jadi lengkap banget semuanya bisa masuk di dapur minimalis ini. Kita lanjut lagi sahabat Dibi. Di kiri saya ini, ada pintu kamplas sesuatu. Jadi kalau misalnya sahabat Dibi bisa lihat, ini pintu ini menyambungkan ke area kamar mandi di lantai yang pertama. Sudah dilengkapi dengan wash towel, closet, dan juga shower-nya. Nah, di depan living area ini sudah terdapat area untuk bisa meletakkan TV dan juga ada open cabinet di sini untuk meletakkan penak-penik di rumah untuk mempercantik tampilan rumah. Nah sahabat Dibi, kita langsung lanjut ke dining area-nya ya. Dining area-nya ini, sahabat Dibi sudah bisa lihat, mewah banget. Di atasnya sudah terdapat chandelier, kemudian mejanya menggunakan tempered glass dan juga dilengkapi dengan dua porsi di depannya. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Dibi makan di sini, view-nya sudah bisa langsung ke backyard. Nanti kita akan bahas backyard-nya, sebelumnya kita bahas dulu satu kamar yang ada di lantai satu ini ya. Nah, di lantai satu ini punya satu kamar nih, sahabat Dibi. Ukurannya memang tidak terlalu luas, sekitar 2,5 x 2,5 meter. Dan bisa di-opsionalkan menjadi kamar anak, ataupun jadi ruang kerja, atau juga ruang hobi. Untuk pencahayaannya sudah bisa didapatkan dari jendela di sini ya, yang menghadap langsung ke backyard-nya. Nah, sekarang kita akan bahas backyard-nya ya, sahabat Dibi. Seperti sahabat Dibi bisa lihat di sini, backyard-nya ini simple tapi cantik banget. Di sini sudah diletakkan bebatuan koral warna putih dan juga ada batu alam. Di samping sini masih bisa ditambahin taman kecil juga, jadi tampilannya benar-benar cantik banget. Nah, karena ini adalah rumah contoh sahabat Dibi, di belakang sini terlihat seperti masih ada taman lagi. Tapi kalau misalnya sahabat Dibi memilih rumah ini, batasnya hanya sampai di bebatuan koral warna putih ini saja ya. Nah, sahabat Dibi sebelum kita naik ke lantai 2 ya, Michelle mau jelasin di sini rumah ini sudah dilengkapi dengan panel digital. Jadi, saklarnya semuanya sudah menggunakan touchscreen seperti ini. Selain itu nih, sahabat Dibi, di sini terdapat laci atau compartment tambahan di anak tangganya untuk meletakkan perkakas ataupun sandal misalnya. Jadi, semuanya terlihat lebih rapi ya. Yuk, kita langsung lanjut ke lantai 2. Oke, sahabat Dibi, kita sudah ada di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita lihat kamar pertamanya dulu ya. Di kamar pertama ini, ukurannya kurang lebih sama dengan lantai 1, sekitar 2,5 x 2,5 meter. Nah, kalau sahabat Dibi lihat luansanya, sudah tahu pasti peruntukannya ini untuk kamar anak ya. Di sini terdapat 1 single bed, 1 meja belajar, dan 1 wardrobe dengan open cabinet di samping kanan-kirinya. Kemudian, ada 1 kamar mandi di sini. Di dalam kamar mandi ini terdapat bus tufel, kloset, dan shower. Nah, ukurannya ini proper ya, sahabat Dibi. Di sini terdapat uang gerak yang cukup untuk kita. Nah, kamar mandi ini juga sharing dengan master bedroom-nya ya. Untuk master bedroom-nya ini, terdapat 1 bed dengan ukuran queen, lalu nakas dan kabinet di kiri kanannya. Dan dengan ambience lampu LED, dan wallpaper dengan tema tropis, bikin ambience kamar ini jadi nyaman banget, sahabat Dibi. Di sini yang spesial, sahabat Dibi. Masih ada area untuk window seat, yang bikin saya salah fokus dari tadi. Lebar 5 loh ini, tapi punya space seperti ini. Sungguh luar biasa sekali. Dan juga masih ada area untuk balkon. Coba kasih lihat. Jadi gimana menurut sahabat Dibi untuk rumah yang satu ini? Nah, apa aja sih keuntungannya kalau misalnya sahabat Dibi dapat rumah di sini? Yang pertama, pasti dari lokasinya. Karena yang pertama, dia terletak di main gate wisata Bukit Mas sendiri. Sehingga dekat dengan jalur middle west ring road. Yang kedua, cara pembayarannya gampang banget sahabat Dibi. Karena sahabat Dibi bisa langsung mendapatkan instant approval untuk cara pembayaran KPR. Dan yang ketiga nih, harganya super duper affordable banget. Berapa nih harganya Rian? Harganya start dari satu emang aja. Ini sekaligus menjadi rumah terakhir di wisata Bukit Mas yang punya harganya satu emang lho. Nah, sahabat Dibi gimana? Udah klik di hati belum untuk beli rumah yang satu ini? Kalau misalnya sahabat Dibi tertarik, Atau mau tanya-tanya, Atau menjalankan private house tour, Bisa langsung hubungi kontak kami yang udah tertera di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan komen di bawah kira-kira kita harus review rumah kayak apalagi nih. Jangan lupa juga follow kami di Instagram di db.ray Untuk informasi property yang ter-up-to-date Dan juga follow kami di TikTok di db.ray Untuk melihat rumah impian kalian yang lainnya, Kalian bisa akses website kami di db.ray.id Serta melalui aplikasi DB Deals yang sudah tersedia di App Store dan Play Store. See you in the next video. Saya Rian. Dan saya Michelle. Db Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you. See you. See you. See you. Terima kasih telah menonton!